Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu dengan saya imposter gelap tentunya disini ya teman-teman kali ini saya ingin memberikan tutorial cara menginstall lebih dari satu GKM di device Android kalian simak terus video ini sampai selesai jangan lewatkan satu langkah sekalipun dalam penginstalan ini yang pertama-tama saya menggunakan apk app kloner dan kebetulan saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu kita langsung saja menginstall app klonernya untuk menginstall app klonernya kalian cukup tekan link di deskripsi nanti saya sertakan bahannya disitu silahkan kalian download dan kalian ikuti langkah-langkahnya seperti ini kita install dulu app klonernya klik kemudian buka kita skip-skip aja ke kanan sampai tulisan finish kita klik nah kita kembali lagi disini saya sudah menggunakan Gcam yang sudah saya install terlebih dahulu ya saya menggunakan Gcam Razer Phone 2v5 cuma Gcam 1 ini di device saya ya teman-teman jadi di HP saya ini belum saya kasih Gcam 2 atau 3 Gcam lainnya cuma Razer Phone ini aja kemudian saya ingin menambahnya menggunakan app kloner ini untuk menambah Gcam lebih dari satu di device saya langsung aja kita tekan app klonernya di app klonernya nah seperti ini tampilannya kemudian kita klik gambar folder bagian pojok kiri ya teman-temannya yang ini langsung kita klik dan show again kita oke nah di bawah pojok kanan bawah ini ada tombol plus kalian klik aja kalian pilih yang from a file jadi disini kita diarahkan ke folder dimana kalian menyimpan folder apk Gcam nya ya teman-teman jadi disini saya menyimpan apk Gcam saya menjadi folder eksternal SD card nya saya ingin menginstal contohnya bulkin ya bulkin V16 jadi disini saya ingin menginstal bulkin V16 untuk Gcam kedua saya teman-teman jadi kita tunggu aja proses pengcloningannya nah setelah seperti ini kalian bisa merubah namanya teman-teman kalian bisa rename namanya menjadi sesuai nama Gcam nya misalnya ini bulkin V16 kita ganti bulkin V16 ya teman-teman kita klik klik oke di sini kemudian kita langsung menuju ke bawah ke cloning option nah di langkah ini kita cukup mencentang dua centang ya teman-temannya di baris kedua dan baris ketiga ini ikutin ya teman-teman seperti ini kita klik oke kemudian kita kembali langsung kita menuju ke atas lagi disini ada pilihan clone number kita klik disini ada tulisan replace original APP dan individual cloning setting jadi disini angka ini menunjukkan bahwa kita mempunyai Gcam mempunyai aplikasi yang mau kita cloning itu keberapa jadi saya sudah punya aplikasi kamera Gcam itu tanpa cloning jadi kita ini yang yang kedua ya teman-teman ya berarti aplikasi yang kedua yang mau kita install di device kita ya kemudian kita centernya di individual clone setting ini kemudian klik oke lalu setelah seperti ini kalian juga bisa meng-custom tombol atau logo ya teman-temannya logo dari Gcam kalian yang mau kalian install ini kalian bisa meng-customnya merubah sudut zonanya jadi kalian bisa meng-custom sesuai selera kalian masing-masing setelah kalian sudah cukup paham seperti ini lalu kalian klik centang yang bagian kanan ini ya teman-teman kemudian klik don't show again kita oke kita tunggu aja proses meng-cloning-an kameranya sampai 100% ya teman-teman proses meng-cloning-annya ini cukup memakan waktu jadi kita nanti langsung skip aja nah ini adalah tampilan setelah selesai kita melalui proses meng-cloning-an kameranya teman-teman jadi disini kita diarahkan untuk menginstall appnya langsung seperti ini seperti biasanya kita langsung menuju ke setelan kita aktifkan dulu isinya dari sumber ini oke kita kembali kita install kita tunggu dan berhasil teman-teman langsung kita buka aplikasi Gcam kedua kita ya dan ini adalah bulkin V16 dan yang saya pertama kali install Gcam adalah Razer Phone 2 V5 ya teman-teman jadi ini bener-bener bisa untuk menambah aplikasi Gcam di device Android kita ya teman-teman ya ini bulkin V16 teman-teman bisa dilihat versinya bulkin V16 jadi disini saya sudah mempunyai dua aplikasi Gcam yang berbeda di device yang sama yang ini Razer Phone sorry yang ini bulkin nah jadi disini kita cukup menggunakan aplikasi aplikasi app corner ini untuk menginstall aplikasi Gcam yang lebih dari satu di device kita ya teman-teman jadi disini kita saya jadi disini saya sudah mempunyai dua Gcam yang berbeda di device saya ya teman-teman yang pertama adalah Razer Phone 2 V5 ini kita lihat dulu eh ini adalah Razer Phone ya teman-teman bisa dilihat seperti ini tampilannya dan yang kedua saya mempunyai Gcam bulkin V16 ini ya teman-teman ini Gcam bulkin oke dan semuanya work ya berfungsi semua ya teman-teman ini portrait mode foto malam oke bisa kamera biasa bisa video video oke work ya teman-temannya oke cukup sekian teman-teman tutorial dari saya semoga bermanfaat dukung channel ini terus supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian semua jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan next time enjoy the video dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati